Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Nabi Rawan Pada kali ini kita akan membahas tentang genset yang ada di belakang saya ini yaitu Sujumi TDG 10.000S genset 1 pas dengan bahan bakar solar Nah genset ini sudah saya gunakan selama kurang lebih setahun lebih ya hampir 2 tahun mungkin tapi hoursnya itu baru 115,5 jam karena memang agak jarang genset ini digunakan dalam solar system saya karena saya mengutamakan PLN dulu kalau PLNnya tidak bagus baru saya gunakan genset ini sebagai backup jumlah job pun yang digunakan yang menggunakan genset ini itu sekitar 11 atau 13 job dan ya tidak begitu banyak yang mana itu digunakan yaitu kalau misalnya PA-nya kurang bagus saja oke sekian lama menggunakan genset itu dulu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan disini mungkin jadi referensi bagi teman-teman kalau mencari genset atau mungkin mau beli genset seperti ini ya ini kalau dari segi KPA itu maksimalnya 9,5 KVA tapi kalau dari segi watt dia jadi 7500 watt ya sekitar 32 ampere gitu dan ini penggunaannya paling banyak saya itu pernah saya pakai untuk job 10.000 watt itu bukan watt konsumsi daya ya tapi lebih kepada spek speaker-nya jadi untuk power-nya power-nya aja kita hitung itu saya menggunakan 2 power sub satu itu RDW-FA10.000 kemudian Fastlab MC-1000 Pro kemudian untuk full range-nya itu saya pakai ASLEI DX415 power part channel kemudian untuk side fill saya pakai rakitan waktu itu ditambah lagi 2 speaker aktif DBR15 dan waktu itu digunakan daya ampere sekitar 25 ampere lebih gitu ya nggak sampai 30 tapi sekitar 25 ampere berarti sekitar 5000 sampai 6000 watt lah waktu itu yang kepakai dan itu aman dalam penggunaan job waktu itu sekitar 7 jam ya karena job malam tahun baru jadi kita start itu sekitar jam 6 kita nyalakan baru dimatikan sekitaran jam 2 kurang gensetnya waktu malam seperti itu jadi aman untuk digunakan dengan beban sebanyak itu dalam durasi yang pernah kita tes sekitar 7 jam nah itu pertama yang kedua untuk bahan bakar ini solar seperti yang saya katakan di awal tadi dan menurut saya relatif irit ya karena saya pernah pakai 10 jam non-stop itu habisnya sekitar 15 literan jadi nggak sampai 20 sampai 1 galon masih nyisa waktu itu ya jadi dari segi konsumsi bahan bakar nggak begitu boros dan kalau dari pabrikansi mereka merekomendasikan menggunakan deklit dan karena di tempat saya ini deklit agak susah harus ke kota dulu jadi sering belakangan ini saya pakai biosolar aja orang bilang solar busuk gitu ya jadi dengan menggunakan biosolar genset ini tetap bisa running tapi mungkin agak sedikit lebih panas daripada menggunakan deklit dan mungkin juga gas buangnya agak lebih kotor daripada menggunakan deklit itu aja tapi itu sejauh ini aman menggunakan biosolar ya jadi mungkin waktu itu pakai deklit murni jarang saya pernah pakai deklit itu dicampur dengan biosolar juga 50-50 jadi kalau belakangan ini murni biosolar terus yang masuk gitu ya aman untuk menggunakan biosolar kemudian yang saya suka ini bentuknya bagus ya menurut saya dia itu kayak kayak yang genset silent tapi kecil gitu ya dia itu lebih sedikit lebih besar dari genset silent yang 5000 wattan ini kan 7500 watt jadi dengan bodi sini ya saya suka aja ngeliat bodinya gitu ya pede kalau misal dibawa lagi ngejob wah bagus gensetnya gitu kan jadi meyakinkan untuk dibawa ke tempat job nah dari segi kelistrikan yang dikeluarkan dari hertznya itu dia ada di standby 52,5 hertz jadi dia agak sedikit lebih tinggi mungkin mengantisipasi kalau ada penarikan daya yang tiba-tiba dia drop paling ya ke 51 ke 50 kan masih diatas 50 masih aman seperti itu dan untuk tegangan dia ada di 225 standby nya sekali lagi mungkin untuk mengantisipasi kalau ada penarikan beban yang berlebih jadi dia masih berada diatas 200 dan genset ini karena mungkin solar dia torsnya gede jadi lebih stabil daripada genset bensin harganya pun lebih mahal ya untuk bensin mungkin beban segini dia di bawah 10 juta harganya sekitaran 9 atau 8,5 ini kemarin saya beli dan harga terakhir itu ada di 16 juta ya mungkin sepadan dengan harganya jadi torsnya gede dia kalau kena hentakan tidak begitu liar gasnya gitu ya AVR nya cukup stabil jadi walaupun sesekali kayak dia nge-nge gitu ngeden dikit-dikit tapi nggak lebay gitu ya jadi frekuensinya aman standby di 52 ya mungkin drop-dropnya ke 51 atau 50 gitu ya tidak jauh banget bedanya dengan waktu ada tekanan waktu kita misalnya hentakan dut ataupun kick segala macam yang sering menarik arus gede gitu kan jadi masih aman untuk listrikannya sekali lagi pernah saya pakai paling lama 10 jam waktu itu startnya sekitar pukul setengah 6 pagi kita terus sampai sore istirahat cuhur asal nggak kita matiin itu sampai dengan jam 5 lewat baru dimatiin mungkin setengah 6 waktu itu baru dimatiin jadi aman untuk penggunaan yang telah kita coba itu sekitar 10 jam jadi kadang ada teman-teman yang nanya bisa sekian jam nggak bisa sekian jam nggak gitu aman karena mungkin kekhawatirannya ini nggak pakai radiator ya dia natural aja anginnya jadi ada yang khawatir kalau lama itu dia overheat ini nggak aman untuk penggunaan 10 jam yang sudah kita coba kekurangnya genset ini berat berat itu kalau mau ngangkat minimal 6 orang menurut saya pernah dicoba pakai 4 orang bisa sih buat nurunin dari pickup ke bawah tapi buat naikin agak susah gitu ya makanya sekarang kita pakai blockchain seperti yang ada di atas ini blockchainnya kita bikin gantungannya disini jadi buat nurunin dari garasi masukin ke pickup dari pickup ke garasi pun kita pakai blockchain biar nggak begitu membebani visi kita yang ngangkat gitu ya karena kalau ngangkat perlu orang banyak susah juga kita ya kalau kita sama kurut total ada 3 gitu ya waktu ada almarhum bapak saya masih ada 4 orang tapi sekarang udah ada 3 aja jadi agak kewalahan kalau kita harus ngangkat gitu ya jadi pakai blockchain enaknya ya jadi kalau sudah di angkat di tempat job nggak diturunin lagi tuh dari pickup dinyalain disitu selesai pun genset duluan yang diantar baru peralatan speaker belakangan gitu kan ngangkatnya oke selanjutnya lagi jangan terlalu berekspektasi bahwa genset ini silent full nggak dia kayak semi silent aja gitu ya jadi kalau misalnya dibandingkan dengan genset gede yang RPM rendah itu itu tidak se quiet itu ya tidak se silent itu karena suaranya pun masih agak berisik saya sampai nggak bisa taruh terlalu dekat dengan panggung saya selalu pakai kabel 50 meter untuk menggunakan genset ini jadi kabel 50 meter 4 mili saya pakai jadi saya taruh agak jauh dari panggung beda kan kalau misalnya genset gede mau di taruh samping panggung pun nggak masalah kan tapi ini nggak bisa saya harus taruh agak jauh dikit biar suara gensetnya nggak berisik yang bikin berisik itu sih kenal potnya ya kalau mungkin ditambah gas full atau segala macam mungkin bisa agak silent ya nantilah dicoba gitu ya selanjutnya yang menurut saya sesuatu kekurangan dari genset ini adalah arah buangan anginnya dan kenal potnya itu beda jadi anginnya ke sebelah sana kenal potnya sebelah sini gitu ya jadi kalau ditaruh di pickup waktu dinyalakan itu harus agak dimiringkan posisinya biar angin tetap keluar kenal pot pun tetap keluar beda dengan genset yang arah kenal pot dan arah anginnya sama itu enak gitu ya kalau ini agak harus kita miringkan biar tidak mengenai bodi daripada mobil saat digunakan selanjutnya yang mungkin jadi PR juga di genset ini adalah kakinya rodanya yang nggak bebas dia fix ya satu arah aja jadi nggak bisa muter-muter kalau mau geser-geser ya harus diangkat gitu ya baru bisa ke geser arahnya jadi dia bisa lurus maju mundur aja untuk belok-belok dia nggak bisa itu rodanya terbatas disitu selanjutnya lagi ini olinya jangan sampai lebih ya kalau teman-teman perhatikan di stick itu kan ada batas bawah sama batas atas itu harus dibawah dari batas atas itu jadi kalau dari batas sticknya itu saya bisa kasih setengah atau kurang dikit jangan sampai lebih karena saya pernah kasih full waktu di jalan rupanya goyang-goyang olinya masuk ke ruang pembakaran nggak tahu gimana ceritanya ngasep, ngasepnya kayak ngasep putih kayak ring pistonnya yang bocor padahal nggak gitu ya jadi saya dapat saran dari teman yang juga pakai genset yang sama olinya mas dikurangin gitu ya bener aja setelah olinya dikurangin asapnya hilang gitu aja jadi sekali lagi olinya jangan sampai lebih maksimal setengah indikator stick itu itu udah paling maksimal ya jangan sampai full ke batas maksimal jangan biar dia nggak ngasep gensetnya nanti gitu kemudian genset ini netralnya dia itu ada tegangan jadi sekali lagi netralnya itu harus di grounding biar tidak ada tegangan di netralnya waktu itu saya juga khawatir ya saya waktu pertama beli waktu di test paint di netral itu ada tegangan di fasanya wajib ya ada tegangan netralnya ini yang nggak biasa harusnya di netral nggak ada tegangan tapi di genset ini ada nah caranya ternyata saya dikasih tau teman saya yang kerja di PLN netralnya itu dihubungkan ke tanah ya dengan begitu di netral nanti tidak ada tegangan dan maksimal tegangannya ada di fasa aja jadi saya tuh ingat cerita di podcastnya Promedia waktu itu masih di host yang lama dia ke tempat Dehan Dehan cerita bahwa genset dia itu di genset netralnya yang di grounding sedangkan di panel baru groundingnya yang ke tanah gitu ya ya itu berarti bener ada gitu ya yang pakai seperti itu kemudian saya juga ingat ceritanya Pak Joe video agak lama dia ada mengeluarkan istilah teratera teratera grounding gitu kan dan itu setelah saya cari teorinya bener ada jadi untuk genset itu netralnya yang dihubungkan ke tanah sedangkan di panel baru groundingnya yang dihubungkan ke tanah alhasil setelah saya coba juga di genset ini aman di netral tidak ada lagi tegangan tegangan full ada di bagian fasanya jadi dulu saya kira yang seperti itu grounding seperti itu hanya ada di genset 3 pas ternyata di genset 1 pas juga perlu seperti itu nah yang terakhir yang saya juga PR banget akinya kalau lama nggak dipakai dilepas jangan sampai nggak dilepas saya pernah sekali kemarin job terakhir pakai genset ini akinya nggak saya lepas dan akhirnya trouble di tempat kegiatan untung itu masih malam sebelumnya ya itu sekitar 1 jam lebih ngakalin aja gimana caranya biar bisa starter akhirnya kita ada mobil orang di jumper dari aki mobil ke aki genset baru bisa nyala jadi PRnya kalau mau disimpan dilepas akinya paling nggak tuh positifnya aja yang merah lepas biar nanti nggak tekor akinya karena mungkin dinamonya gede ya jadi dia tuh akinya tuh harus bener-bener 12V agar dia bisa starter yang enak pernah saya cek kemana tuh nggak drop-drop amat gitu ya sekitar 10,5 atau 11 gitu ya tapi mungkin untuk akiya segitu udah cukup lumayan ya terakhir saya cek juga 11V itu agak susah tidak gampang agak-agak berat gitu ya berarti harus perlu bener-bener 12V untuk nge-starter mesin daripada genset ini sekali lagi aki dilepas kalau tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama seperti itu ya oke itu aja yang bisa saya bagikan pengalaman menggunakan genset ini selama 115,5 jam tadi mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman kalau misalnya mau ngambil genset ini itu semua pertimbangannya yang harus teman-teman pikirkan kurang dan lebih seperti itu dan ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih